Kita lagi bahas dua pembantu Gimana reaksi mbak-mbaknya yang pernah kerja dua pembantu Biasanya Cece pertama rasa majikan Ada yang seperti itu Aku malah repot karena aku yang pertama Dan sebenarnya majikanku meminta aku menyuruh ini itu Dan aku tidak mau Maksudnya aku malah meminta majikanku Sebenarnya kamu yang harus memberi penjelasan Jadi kalau tadi Majikan tadi ngomong Dia benar Makanya kan aku sarankan untuk ada time stable Ada schedule Jadi benar-benar pemisahan Seperti itu jadikan meskipun Terdepannya, kedepannya kan Kau depan hong Indonesia Terus mbak kerjasama Beda lagi Sep yatim Ya man Kau yang yang maju Kau ku jika maju Ya man Kau yang mau Maksudnya Hoko yang maju Kau yang maju Saya akan kembali untuk menangkannya, masih perlu menangkannya Saya akan kembali untuk menangkannya Saya baru saja sejarah Saya menghentikan Saya akan untuk menangkannya Sebenarnya untuk menangkannya Saya akan menangkannya Bukan saya untuk menangkannya Malu tidak suka Malu tidak suka Tapi, dan tidak boleh tolong jadi, saya akan menggunakan orang lain, saya akan menggunakan orang lain jadi, dua pembantu mbak, kontrek itu pernah kerja dua pembantu, benar gak mbak kontrek? betul jadi, sebenarnya, tapi kan tidak semua tidak semua, nah, tidak semua yang seperti dikatakan majikan tadi tapi majikan tadi berani menjamin bahwa tidak akan terjadi seperti itu, benar tergantung majikannya, jadi, yang disampaikan tadi ada sebenarnya, bahwa dan dia make Bonnie untuk kerja dua pembantu, gaji Rp 7.000-Rp 8.000 tapi, saya akan mengirim jika dengan biasanya, saya akan menghargai kamu jadi yang oke 通常 harus mencoba tapi, kayaknya, tapi, sebenarnya kita bilang harus harus mencoba karena kita bilang juga harus mencoba Mestika tidak? tapi, pada dasar itu, kita masuk ke dalam masa ini jadi, ini karena hanya yang harus mencoba dipercobaan Rekomendasi, seperti saya, tetapi saya tidak suka membagi pekerjaan Oke, jadi saya tidak membagi pekerjaan Tidak ada yang baik, tetap ada yang baik Oke, yang dikatakan Mbak Contring adalah dua pembantu ya Mbak? Iya, kita lagi berbicara dua pembantu Gimana reaksi Mbak-Mbaknya yang pernah bekerja dua pembantu? Biasanya cece pertama rasa majikan? Ada yang seperti itu Nah, aku malah repot karena aku yang pertama Dan sebenarnya majikanku meminta aku menyuruh ini itu Dan aku tidak mau, maksudnya aku malah meminta majikanku Sebenarnya kamu yang harus memberi penjelasan Jadi kalau tadi, majikan tadi ngomong, fenghoi cowo Dia benar, makanya kan aku sarankan untuk ada time stable, ada schedule Jadi benar-benar pemisahan seperti itu Jadi kan meskipun terdepannya Kedepannya kan perempuan Indonesia ini kan Terus, terus Mbak kerja sama esing-esing Beda lagi itu, itu di luar itu gitu loh Tetapi yang diutamakan kalau yang bayi pasti tanggung jawabnya bayi Kecuali mungkin kan satunya libur otomatis dia harus bucak cuman Oke, saya tak menyampaikan yang ada di Facebook dulu ya Udah 14 orang yang hadir Terima kasih ya Mbak ya Mbak Kontering tadi temukan sama fan-nya Mbak Imas, terima kasih Mbak Nabila, terima kasih Mbak Adeva, terima kasih Nining, terima kasih Mbak Hoki, terima kasih Mbak Arya, terima kasih Mbak Nini, cutek Mbak Nani, terima kasih Mbak Uut, terima kasih Mbak Bunda, terima kasih Jadi itu teman-teman yang sudah hadir di Facebook Mbak Kontering Dan di Youtube juga banyak ya Oh, saya nggak tahu soalnya Di Youtube ada dari Fortress Hill, Mbak Indah, Mbak Endang, dan Mama Cahyang Dengan Mbak C, maaf mau tanya Gaji untuk kontrak tahun 2022 apakah masih sama? 4630 Terima kasih atas jawabannya Masih sama karena belum ada pengumuman untuk kenaikan gaji ya Oke, berarti gaji tetap sama Mbak, nggak ada bedanya? Nggak ada bedanya Gaji tetap sama Kalau ada pengambahan itu sudah di luar Masih di luar Masih di luar Jadi, majikan memberikan lebih itu beda Itu contoh, contoh, peta Hei, Mbak Weh, becikrak, pia kabarnya becikrak Mbak Nabila hadir Nyimak sambil nyuci sayur lho 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 Wsatih masa tak? Hai, Miss Yuni Eh, nanti malam kita live loh Untuk sama Bu Natali Oh, sama Bu Natali sama Bandung itulah? Iya, kenapa saya sarankan di Bandung? Karena kan penontonnya lebih banyak Dan memang tujuannya untuk mendidik teman-teman tentang masalah trauma of response Trauma of rejection itu kan penting Jadi, mengidentifikasi trauma pada diri sendiri Karena pada dasarnya kita dari teman-teman Indonesia itu sebenarnya mengalami itu Tapi tidak disadari Oke Irna, sorry aku tadi salah mencet telepon Soalnya aku cari anak-anak di Burdingo Sorry, sorry Saya ngopo telepon aku Sorry, sorry Mbak Mencet telepon Kesalah Oke Yang di sini ya Dia komen Kok di VB aku nggak ada Miss Loh Loh, kalau bisa Mama sayang Nggak ngerti aku sampai Nanti di VB Comment aja mbak YouTube Terlaku Terlaku Di VB nggak ada Karena mungkin belum ke VB kali Belum ke VB Ini kan kita di YouTube Loh itu yang di Facebook Lohnya yang di Facebook Lohnya yang di Facebook Ya Facebooknya Oh mbaknya mungkin nggak ke Facebook Ngotim Cia Oh iya Tanya apa ya Kan bisa jadi tidak ke Facebook mbaknya Belum lihat ke Facebook Kenapa kok di Facebook nggak lihat kan Berarti bisa jadi dia ke Facebook Tidak ke Facebook Oke Oh ya Terus ini ya teman-teman mau share ya Untuk Ini ada tadi yang share ke saya Melalui via inbox di page ya Mbaknya itu Determinit Dengan alasan mbaknya menerima job Over gaji lebih dari Nah jadi Tulisan itu Bahkan itu menyebutkan agensi ya tadi Ya Over dari seorang teman Dikenalkan agensi Dengan memberikan gaji lebih tinggi Ini lebih berhati-hati ya Kalimat tersebut Memang boleh ditulis apa saja Kalau terbukti di kontrak baru Anda Dan benar Job hopping ini Job hopping ini Jadi Apa ya Agennya juga Terlibat Karena itu ada agen Ada teman Ada tulisan teman Jadi direkomendasi oleh teman Ada percaloan juga Jadi hati-hati Ini tidak hanya merambah pada yang bersangkutan Tapi ini akan merambah ke teman lain yang mungkin mengenalkan ke teman Meskipun tidak langsung Oke According to the employee She resigned As the employment agency has introduced her to new employer who is offering her a better pay Nah jadi disini Sebenarnya Sebenarnya tidak Sebenarnya 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 Kita itu sudah di warning sama labor department bahwa Gak boleh offering high salary Nah itu kan menyebut Offering kan Ya di offering high Tapi resign Aku kira bukan karena ini Karena menurutku majikan jahat Nah makanya Dan kenapa Agent gak akan melakukan ini Saya sebagai agent tidak akan Saya sebagai agent tidak akan melakukan ini Jadi hati-hati dengan tulisan ini Meskipun ini Meskipun agent yang bilang gak melakukan ini Nah kontrak baru anda akan menjadi bukti Sebentar Kalau anak beri-berikan internet Sudah pasti tidak akan mungkin gaji 5 ribu mbak kontras Gak mungkin Gak mungkin Jadi apalagi ini resign loh Ya Jadi ini hanya untuk permainan majikan Permainan majikan Jadi lebih berhati-hati Nah makanya kalau ada ini Mungkin kalian dibutuhkan membuat tulisan Defend Jadi penjelasan Explanation Dan pembuktian adalah Di kontrak itu Dan nomor kontak agensi Yang bisa dikontak Jadi nanti pasti akan dikontak agennya juga Oke oke Itu pasti Staff agennya akan dikontak Jadi Siapa salesnya Nanti akan dikontak Apa bener Dan majikan baru pun akan dikontak Saya lakin itu Tapi ini kayaknya CC nya pulang Indonesia sih Sebenarnya gak Gak ada efeknya Tuh pulang kong Karena kan nanti Ya kalau dia pulang Indonesia Tapi kalau dia ternyata bener ganti majikan Bukan Saya cek dulu Saya cek dulu Soalnya Saya rasa agennya tidak akan sebodoh itu untuk bermain disini Dan dengan alasan seperti itu Agennya tidak akan berani bermain untuk menunggu visa disini Iya dia gak akan menunggu visa disini tapi tetap sama dia akan membutuhkan penjelasan Mbak Yun Bentar 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 dia mau dengarkan ya dengarkan karena majikan enggak terima saya beri kontrak lalu majikan ngadu ke imigrasi dengan pengajuan visa akhirnya ditolak dan dapat amplop merah jadi itu sudah jelas mat pengaduan majikannya diterima ya jelas dia nunggu bisa di Hongkong kan dibilangin resign untuk nunggu visa di Hongkong ya selamat sore C mau tanya saya bisa masuk Hongkong lagi enggak karena saya dulu dapat surat merah dari imigrasi jawaban saya belum tak jawab karena aku belum jawab masa ada kan aku ngomong gitu toh karena majikan enggak terima jadi saya masih ada dan buktinya ini baru dikasih tahu buktinya tapi aku belum tanya apakah kamu menunggu visa di Hongkong sebelumnya tapi meskipun kamu di Indonesia dengan tulisan ini ini tetap membutuhkan penjelasan saya pernah mbak kontek saya pernah majikan menulis job hopping langsung ditulis job hopping tapi anaknya pulang Indonesia nunggu visa ada pertanyaan dari imigrasi tidak nah tapi karena dia pernah nunggu visa di Hongkong pasti surat merah itu nunggu visa di Hongkong dia Hai itu udah pasti kecuali dia nge-break interminis pulang Indonesia tunggu visa Indonesia dulu bulan kembali karena anakku sudah kejadian kecuali dia dulu cari majikan tunggu di Hongkong dapat surat merah di Hongkong baru pulang tunggu dia satu tahun dua tahun berbalik dua tahun pun ulang kong explanation tapi sudah pernah dan meskipun dia sekarang di Singapura pengen proses-proses lagi juga enggak bisa akhir-akhir makanya surat merah itu ada 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 tiga kriteria Bekli Sota ya ada tiga kriteria cuman ini nah ini kasusnya ini jelas-jelas membutuhkan penjelasan ini dan apakah ini kemarin ini juga di cek ternyata di kontrak barunya ditulis lebih dari standar juga gitu ya itu coba sekali lagi kenapa dari kita sendiri mbak kontra kenapa kalau anak interminis nge-break minta gaji tinggi kita selalu ngomong kuekisopo paham gak maksudnya jadi disini sebenarnya kalau memang gaji itu sebenarnya mengikuti gaji itu mendingan standar tapi kita mengikuti kalau memang majikan apresi dia akan nambah dengan semuanya itu menurut itu yang benar dan dia berapa lama sama majikan yang yang risetnya kita nggak tahu makanya kita kan disini kita nggak bisa membahas secara detail tapi disitu perat super pernyataan majikan itu jelas-jelas bisa merugikan Anda kalau Anda tidak hati-hati jadi berhati-hatilah di saat membuat keputusan karena keputusan itu tergantung di kalian itu resiko juga kalian karena banyak sekali sebenarnya kasus-kasus seperti ini kenapa saya selalu menyarankan kepada teman-teman pahami peraturan bener-bener pahami undang-undang biar kalian ada kemampuan untuk keberanian untuk mengambil keputusan karena set keputusan ada resikonya karena yang menanggung resiko itu kalian bukan saya betul jadi Mbak bunga beracun yang ada di Facebook Mbak Muki terima kasih Mama sayang terima kasih jadi buat teman-teman yang lainnya saya saya ucapkan terima kasih karena apa kalau kita nggak hati-hati makanya kita akan akan ya seperti ini kerepotan kita kita akan tetap tidak tahu mana yang terbaik mana yang tidak baik sekali lagi baik dan tidaknya hanya kalian yang tahu ya Mbak ya kita cuman mengingatkan kasus per kasus Hai jadi saya tidak tidak satu untuk kasus tidak sama keputusannya mbak kontrik solusinya tidak sama bahkan tadi mau ngelai anda anak yang telepon maksa bisanya Kenapa nggak bisa turun mbak Yuni Hai terus jadi kenapa dipahami peraturan kalian mulai tahu terus akhirnya ada kekuatan untuk menjelaskan atau argumen dengan peraturan dan melangkah lebih enak lagi kalau kalian tahu peraturan tapi kalau kalian enggak enggak tahu resikonya itu yang susah hai 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 Oh nge sambil masak mbak bugi nge besok besok sore aku juga mau ini mampir sebentar sih nanti juga mau pulang Hai hubungan rodo free ada banyak cc besok masih kamu ke sini jam-jam berapa jam 1 jam 2 jam 1 oke 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 siap-siap makasih oke papai jadi buat bapaknya besok dateng yang di kantor karena banyak maksikan menunggu besok jadi Oh jaga nenek jaga-jaga kakek jaga bayi semuanya semuanya sudah datang dan memastikan juga ya ini barusan naik macikannya nanyain yakin ada cc besok awas ya kalian gak datang pas nengah hahaha halo Udah Non Timrake kemarin Kok Oabila percaya bahasa Indonesia pinter enggak oke ya Osi kong taiwa Hai fiswa dibilang majikan hai Mungkin Mbak Kontring akan sama-sama suami saya di Zoom ya Jadi, biar Koko belajar bahasa Indonesia dan kamu semakin menempat dalam bahasa Kantonisnya Oh boleh Makanya Koko mungkin tidak bisa bahasa Inggris, jadi kamu ajarin dia bahasa Indonesia Kemarin yang sudah lihat suami saya ngeocek sama Mbak Kontring Namanya Mbak Kontring bukan Kontring ya Mbak ya, saya Loksambling Iya, saya Loksambling ya, saya Loksambling Dengar, semalam nyimak Miss Yuni sampai jungkel-jungkel Ini komen ya, komen ya Mbak Kontring Bajan Sampai jungkel-jungkel Iya Mbak Kue sampai WA aku, lower your voice Kan aku kan enggak pakai itu kan, jadikan ada speaker kan otomatis Lower your voice please, WA aku Terus akhirnya dapurnya tak tutup pintunya itu Kemarin memang parah aku, lu enggak pernah ketawa seperti itu Aku lain disini kayak sabar ya Mbak ya, sama suamiku aku bertengah terus Hungok ya Ambil, suamiku takut deh aku Iya, hungok ya Mbak Bajan selalu berpikir bahwa saya baik Sebenarnya tidak, Mbak aku tuh huo ah Mbak Kontring aja bilang, wah Mbak Yuni jangan marah suamimu Iya, huo ah Bagaimana kalau kamu ketahui Bagaimana? Nggak hati kok, anak dan hanya orang lain dan dia sama pria Iya, hai Dia sama pria Dia tapi, dia sama metode Dia sama pria Dia sama pria Sama Mas Sandro Coyohong hadir, terima kasih Mbak Mbak Serase, terima kasih Mbak Atin, terima kasih Mbak Atin Mbak Ika, cuju, terima kasih Mbak Sujono Mbak Sujono atau Mas Sujono Simani Siti Iya Mbak Majikan-Majikan Mbak Baut Terima kasih Mbak Uut yang udah hadir Mbak Santi, terima kasih Mbak Kontring rumahnya mana? Mbak Kontring rumahnya Jinwan Mbak Makanya dia tiap hari datang ke sini Karena modus dia itu Mbak Yude, terima kasih juga Buat samaan Mbak Neo, terima kasih Bukan Mbak, karena orang seperti ini Tidak sih Yang O itu saya Mbak Yang O itu Mbak Yuni Kalau Koko itu jolong Kayak aku Jadi gak gentle gitu loh Cuman, kalau memperlakukan perempuan Itu berbeda Biasanya memang laki-laki yang kesannya kasar Itu beda Memperlakukan perempuan Biasanya kalahnya karena orang-orang itu Iya Tapi hati-hati Nek orang lain, kok dia mau Kalo dele ngomongnya halus Ngerayunnya pinter Itu bahaya Itu ular Ular berkepala juga Tapi suami saya itu ganas Mbak Ganas di jobo nih Tapi kan bironya tidak besam yun Bener-bener Jadi dia gak pernah marah Gak pernah apa Sama jengen Ngomongnya Ngomongnya tok banter Tapi sebenernya enggak Makanya? Pad halus sama Hai Tomat Kalo dia denger aku Bertengkar sama majikan Dia harus bilang Kenanya majikan jahat banget sih Mereka gak punya otak apa Pembantu itu juga capek Pembantu itu Ngerumatin satu rumah Kenapa mereka tidak berpikir bahwa So yele Tadi kan aku live juga membahas ini kan Kenapa aku live di youtube Membahas dua bahasa Dan yang menggunakan ini Menggunakan dua bahasa adalah When you are finding a helper It's not only fitting on yourself But instead of fitting on your family members Jadi disini kan tidak hanya Makanya kan aku suggest kepada majikan Who is the real master Jadi karena Ini ordernya ini Dari satu orang atau dua Berapa orang gitu loh Jadi kalo Menglingnya itu dari beberapa orang Le wailan ceceh Koncan Ego 1 orang 1 orang 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 4 orang bukan Mata 20 Dari Tadi Nah sekarang ini sangat mudah Jadi seperti ini Karena kamu mahu tahu Kamu untuk mempunuhkan Kamu sudah merasa Kamu terima kasih banyak orang atau kamu juga tidak melihat mereka ochu juga akan memberitahukan kamu Bagaimana kamu berada? Takut bukan גם kamu jadi Kita bukan berada Bagaimana kita sudah berada? siapa yang selalu benar siapa yang selalu benar ya majikan lah triken aku ngonokli rapopo tak kerja nih konek ene ngopo-opo ini terus best jalan lebih terus geret ngekoper nyale yes itu saya pasti hahaha intinya opo dimanis-manis nih kayak racun baru tinggal tepai hahaha itu trik itu trik ya sebenarnya itu trik jadi mencoba yang terbaik dulu padahal dia menyiapkan senjata untuk kampung iya hahaha enggak jauh beda kayak inilah aku ada Hai bentar yo tak ser-sir-sir-sir-sir-sir-sir-sir-sir-sir-sir-sir-sir-sir-sir-sir-sir jadi kalau orang pelit ya udah dikasih trik begitu biar lain kali jangan kayak gitu yes the next moment maksudnya next helpernya karena dia kan tetep butuh helper nih jadikan biar dia ada pelajaran jadi benar karena dulu 15 tahun silam saya pun juga demikian sama apa yang kamu lakukan jadi kerja 4 bulan masih potongan karena majikan ku itu menganggap pembantu itu kan seperti tidak manusia ya masih bukan gitu dia karena nyadari saya dia nggak pernah ada pembantu sebelumnya jadi mungkin itu pertama kali jadi belum terbiasa itu tapi kan maksudnya kalau kebanyakan orang mungkin kan lupa ya majikan kamu ngambil pembantu ngapain sih ngapain nah mereka lupa bertanya pada diri sendiri gitu kan akhirnya ada juga yang menyatakan mungkin mengambil pembantu itu sebuah tren iya nah hingga akhirnya kayak gitulah aku memutuskan 4 bulan itu aku langsung bilang juga sama seperti kamu sampai kadang kebanyakan ada orang yang gak punya tetep hair helper kan ngak simakannya pasti yang kayak gitu betul 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 hanya karena hanya karena apa tahu enggak apa yang dia lakukan waktu itu majikanya tahu videoku terus ngomong ke dia kamu jangan seperti dia kamu jangan pokcoy dia ngomong apa nggak papa mbok iya saya nggak pokcoy langsung setelah ini dia bayar satu bulan gaji keluar jadi semalam itu dia inbox saya semalam itu kaji aku butuhnya tak pikir ada apa tengah malam akhirnya tak terhuti mali lengloi kan aku gitu terus akhirnya ternyata dia itu membayar satu bulan gaji majikanya-majikanya nggak terima dan dia alasannya memang dia mau menikah jadi selamat karena dia mau menikah tanggal 29 ini jadi dan majikanya sebenarnya tidak bukan majikan baik seperti yang dia sampaikan itu tadi dia ngalah sesaat cari selah setelah dia dapat selah bayar satu bulan gaji dan agennya itu mengancam dia di blacklist yang dia nikah nggak masalah ya ya di blacklist jadi PRT kan kamu mau nikah betul-betul-betul kan mau nikah pinternya setelah kau tim saya dia baru ngom intinya dia memberanikan diri sebelum ada mencoba dulu kalau dia fail baru cari saya ternyata dia bisa dan disitulah justru aku karena karena kan aku menci pasang mesi ke mbak di rumah kita gak tau karena dia di inboxnya aku butuh pengen banget mesi ya nanti aja kita text lagi kan aku malah bingung tak tunggu kok tak tunggu-tunggu gak ada kabar nah akhirnya di jam berapa ya itu jam 11an kalau gak salah terus tak info leng lo itu sudah nunjuknya koper bingung malahan terus tak tulok moca oh terus tak telpon itu tadi ya artinya dia sudah menang dia sudah keluar dari ketakutannya dia sudah membuktikan bahwa dia mampu dia bisa itu yang paling penting adalah dia sendiri merasa bisa melakukan itu dia sendiri bisa menjalani itu karena bukan terserah kamu tapi terserah dia jadi kita gak bisa berbuat apa-apa karena kan yang aku khawatirkan dia bilang aku butuh pengen banget nah itu kan tak pikir ada apa aku bingung ini takutnya gak dipukul nah ternyata oh ternyata kasusnya seperti ini jadi ada sedikit intimidasi bahwa dia akan di blacklist aku gak pengen ilegal oke oke jadi mbak kontra yang bilang gak pengen ilegal bos mbak Dewa Pucangga ini profilnya wang lanang tapi aslinnya wang weto mbak P terima kasih sekarang aku ingat mbak Reza ya sayangku mbak Hira terima kasih mbak Supriyati Akmal Yunlong hadir cek saya juga anak Bandung Alhamdulillah dua kontrak satu majikan ya mama Deva terima kasih mbak Eca terima kasih mbak Feigi terima kasih cinta terima kasih yang dari Lamtin Aming Aming terima kasih Hoki Ari ketika melihat banyak permasalahan berbeda-beda makin lebih bersyukur ke ketiga mendapatkan majikan yang cukup baik gaji standar amin ini yang terbaik ya sorry terima kasih sudah menyimak mbak Win terima kasih ya buat yang lainnya yang gak kebaca kita sebenarnya gak ada yang mau dibahas mbak cuma ngoceh-ngoceh aja jadi itu aja dari kami terima kasih wassalamualaikum dan warahmatullahi wabarakatuh